Dekat-dekat media yang saya hormati, saya baru saja menyampaikan Bidato Nasional Indonesia pada debat umum Sidang Majelis Umum BBB atau SMUBBB ke-79 di Markas Besar BBB New York. Tema besar dari Bidato saya adalah Leadership Without Hegemony. Isu Palestina kembali saya bawakan dan mendapat porsi yang cukup besar di dalam Bidato saya. Indonesia tidak dapat tinggal diam melihat kekejaman demi kekejaman Israel yang terjadi setiap menit, setiap detik terhadap bangsa Palestina. Dan dalam beberapa hari ini teman-teman kita melihat situasi yang justru lebih mengkhawatirkan dengan semakin meluasnya konflik di kawasan. Di dalam Bidato saya mendesak kembali peran dan reformasi Dewan Keamanan BBB. Saya desak kembali negara-negara anggota BBB untuk segera mengakui negara Palestina. Dan saya juga desak kembali pentingnya implementasi dari Two-State Solution. Selain itu, beberapa milestone capaian diplomasi Indonesia juga saya sampaikan di dalam Bidato antara lain Presidensi Indonesia di G20, Keketuaan Indonesia di ASEAN, dan lain-lain. Presidensi Indonesia di G20 misalnya, sampai sekarang masih terus dibahas dan diapresiasi oleh dunia. Karena pada saat itu di tengah semua pesimism, Indonesia dapat menghadirkan optimisme, mencegah G20 collapse, dan bahkan menghadirkan hasil konkret dari kerja G20. Indonesia di dalam Bidato saya juga saya sebutkan, telah membidani lahirnya sebuah outlook, yaitu ASEAN Outlook on the Indo-Pacific, yang mengkedepankan inklusivitas kerjasama dan perdamaian di tengah maraknya kebijakan kontainment dari banyak negara. Penekatan Indonesia di dalam politik luar negeri Indonesia konsisten, yaitu terus memperkuat prinsip-prinsip spirit Bandung, saya sebutkan di dalam Bidato saya. Dan kita lihat bahwa prinsip spirit Bandung masih sangat relevan dan menginspirasi kerjasama negara selatan. Jadi untuk lengkapnya silahkan dibaca di Bidato saya. Rekan-rekan, selama berlangsungnya SMU BBB, dukungan terhadap Palestina sangat mewarnai diskusi selama satu minggu ini. Indonesia sangat aktif karena Indonesia antara lain masuk di dalam kontek grup OKI yang terdiri dari Menelus Saudi, Turki, Mesir, Jordan, Palestina Indonesia, Bahrain, dan Qatar. Nah selama satu minggu ini isu yang selalu muncul di dalam pertemuan mengenai Palestina antara lain. Bagaimana menghentikan kekejaman Israel, bagaimana kencatan senjata dapat segera tercapai, bagaimana bantuan kemanusiaan dapat ditingkatkan, bagaimana keselamatan para pekerja kemanusiaan dapat dilindungi. Dan fokus mengenai masalah keselamatan pekerja kemanusiaan ini juga mendapatkan perhatian yang khusus selama satu minggu ini. Kemudian juga bagaimana implementasi dari two-state solution dan dorongan kepada negara anggota untuk segera mengakui Palestina. Jadi sekali lagi dorongan untuk pengakuan terhadap Palestina betul-betul kita dorong selama satu minggu ini. Tidak saja dari teman-teman atau negara-negara OKI, tetapi kita juga meminta like-minded countries seperti negara Uni Eropa yang sudah mengakui Palestina juga ikut mendorong agar negara lain segera mengakui Palestina. Dan upaya ini terus kita perkuat karena kita melihat bahwa selama berlangsungnya SPUBB, kenapa kita justru mendorong lebih keras isu Palestina. Karena di saat yang sama kita juga melihat bahwa tensi dan konflik meluas di kawasan dan Israel terus melancarkan serangan ke Libanon. Libanon telah dijadikan Gaza baru bagi Israel dan kita tidak boleh menjadikan hal ini sebagai sesuatu yang normal. Kita harus stop dan sekali lagi sekarang banyak sekali delegasi dan termasuk saya yang menyampaikan bola berada di Dewan Keamanan PBB, terutama pemegang V2. Bagaimana kekejaman ini dapat segera dipentikan. Dekan-dekan selain isu Palestina, Indonesia juga aktif dalam debat mengenai Afganistan. Kepemimpinan Indonesia dalam isu pemberdayaan perempuan di Afganistan sangat diapresiasi oleh dunia. Dan di hampir semua pertemuan yang menyangkut Afganistan saya selalu diundang untuk bicara. Dekan-dekan pada SMU kali ini juga diselenggarakan Konferensi Tingkat Tinggi untuk Masa Depan atau Summit of the Future, yang merupakan tindak lanjut dari laporan Our Common Agenda yang dikeluarkan oleh Sekjen BBB tahun 2021. Pada pertemuan Summit of the Future, saya kembali menekankan pentingnya reformasi tata kelola global yang lebih inklusif, adaptif, dan reformasi ini harus mampu mendengar suara negara-negara berkembang dan menjawab kebutuhan mereka secara seimbang. Dan Summit of the Future juga menghasilkan Pact for the Future yang memuat komitmen global untuk memperkuat multilateralisme dan mempercepat realisasi SDGs. Dan di dalam negosiasinya Indonesia sangat-sangat terlibat sehingga fakta tersebut dapat diadopsi. Selain itu terdapat dua dokumen lain yaitu Declaration on the Future Generation dan Global Digital Compact yang menggarisbawai pentingnya memastikan hak-hak generasi mendatang termasuk di bidang teknologi digital. Dan sekali lagi teman-teman, dari awal kita sangat aktif dalam persiapan, dalam proses persiapan dan negosiasi Pact for the Future dari sejak awal 2024. Jadi perjalanan keterlibatan kita untuk mempersiapkan Pact ini cukup lama sejak dari awal 2024. Nah, terkadang terdapat beberapa kepentingan nasional kita yang berhasil kita perjuangkan masuk di dalam Pact for the Future. Di antaranya penguatan arsitektur perdamaian dan keamanan global, termasuk melalui peran penting misi pemeliharaan dan perdamaian PBB. Kemudian sistem perdagangan multilateral yang terbuka, adil dan non-diskriminatif, menghormati hak pembangunan seluruh negara, terutama negara-negara dari selatan, dan mendorong akses terhadap teknologi digital yang setara dan aman. Dan melalui Summit of the Future Indonesia berharap, sistem multilateral dapat kembali menjadi mekanisme yang dipercaya dan efektif, tidak hanya generasi kita saat ini, tetapi juga generasi masa depan. Terkadang pembicaraan mengenai masa depan tidak mungkin mengesampingkan isu perubahan iklim. Dan di dalam kaitan ini saya juga hadir dalam pertemuan tingkat tinggi Majelis Umum PBB terkait Sea Level Rise, yang membahas mengenai ancaman eksistensial yang ditumbulkan oleh kenaikan permukaan laut. Di dalam pertemuan saya tegaskan tiga hal. Pertama, diperlukan aksi iklim yang ambisius untuk mengatasi pemanasan global. Kedua, pentingnya penguatan kerjasama internasional, khususnya peningkatan kapasitas bantuan teknis, dan memastikan teknologi hijau dapat diakses oleh semua negara. Dan ketiga, memperkuat political will, khususnya memastikan isu sea level rise menjadi agenda utama yang dibahas di PBB, bukan sekedar agenda pelengkap semata. Kandekan, terdapat beberapa langkah konkret yang Indonesia telah lakukan selama satu minggu ini. 25 September yang lalu, secara resmi Indonesia telah menyampaikan instrumen ratifikasi perjanjian pelarangan senjata nuklir kepada PBB. Dan ini merupakan wujud komitmen kuat Indonesia dalam mewujudkan dunia yang bebas dari senjata nuklir. Saya juga ingin tegaskan bahwa Indonesia menolak untuk berdiam diri di tengah ancaman perang nuklir yang saat ini semakin mengancam dibandingkan pada masa perang dingin. Dan perlu fokus global untuk memulai negosiasi perlujutan senjata dengan sungguh-sungguh. Serta adanya regulasi yang kuat dan pengendalian ketat untuk mencegah meningkatnya ancaman konflik nuklir akibat kemajuan teknologi. Selain itu, saya juga menandatangani tujuh dokumen kerjasama sebagai bagian upaya untuk mempererat hubungan bilateral dengan sejumlah negara, dengan Nepal, Irak, Irlandia, Azerbaijan, Suriah, dan juga dengan Uzbekistan. Kandekan sebagai wrap-up selama 8 hari kunjungan kerja saya di New York, kalau dilihat secara total, maka saya telah melakukan 23 pertemuan besar PBB dan 85 pertemuan bilateral dan poolside. Baik dengan pemimpin, saya bertemu dengan beberapa Perdana Menteri, juga dengan Menteri Luar Negeri tentunya, dan dengan organisasi serta tokoh-tokoh internasional. Jadi ini memang betul-betul minggu yang sangat sibuk, namun sangat produktif. Demikiannya dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih.